bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini kita akan mendengarkan sebuah video ya terkait pernyataan Ibu Asnainia ya eh wanita emas terkait eh pelecehan yang dilakukan oleh ketua KPU ya terkait bincang-bincangnya salah nah ini coba kita dengarkan sama-sama ini menurutnya ini kan apa kira-kira kira-kira yang anda ketahui selama masa wujud rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak akhirnya itu dari mana menurutkan partai atau tidak menurutkan yang kedua dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Tohir nah itu tadi kawan sepotong bahwa ternyata ketua KPU siapa kaya dia masih Masyari kah ya dibiberkan oleh Ibu ini dalam penjara bahwa KPU sudah mensetting agar yang menjadi Presiden nanti adalah Pak Ganjar ya kemudian dua kilo oleh Erick Tohir sitingannya begitu nah kebalan gitu ya dan saya adalah korban Erick Tohir masuk di penjara ini itu aja nah ternyata Ibu ini juga adalah korban dari Pak Erick Tohir sehingga dia masuk penjara kemudian apakah keterpilihan sebagai anggota KPU sudah diatur nah itu saya tidak paham yang jelas yang saya tahu keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar pentingnya seperti itu nah kata Ibu ini ya wanita emas ini bahwa ketua KPU terpilih karena faktor ada keberpihakan partai-partai besar partai-partai politik waduh lanjut kawan dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya Pak Erick Tohir nah menurut Ibu ini bahwa ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar nah ada beberapa partai besar disini bisa bisa saudara ku lihat ya ada beberapa partai besar dia pernah menjelaskan kepada saya semua tentang yang pernah nah bagaimana menurut sahabatku terkait apa yang diomongkan Ibu ini ya kan wah kacau kacau bro kacau ini kalau begini ini saya bilang kacau coba saya perbaiki dulu ya kenapa saya katakan ini kacau ya kalau memang KPU sudah men-setting siapa pemenang filpres 2024 yang seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa sudah disetting nanti adalah ganjar presiden dan Erick Tohir saya adalah wakil waduh ini bagaimana ini kalau sudah seperti ini kalau betul apa yang disampaikan oleh Ibu ini eh sebaiknya saran saya KPU yang independen itu jangan jangan titipan dari partai politik kalau saran saya untuk KPU yang perlima tahunan ini betul-betul diambil oleh independen yaitu tentara ya tentara dan polisilah sebagai wasit sebagai penyelenggara KPU nah ini insyaallah ini tidak bisa diinterpunsi oleh partai apapun itu kalau saya wah ngeri juga ini ngeri kalau mendengarkan Ibu tadi ini paling ngeri saya kalau memang sudah disetting ya yang maju nanti ganjar sama Erick Tohir terus buat apa ada pemilu nah ini harus didalami ini informasinya Ibu ini harus dicek betul kalau memang Ibu ini omongannya terbukti bahwa ketua KP itu adalah titipan partai-partai besar kemudian sudah disetting nanti yang menang adalah ganjar presidennya dan Erick adalah wakilnya saran saya KPU seluruh Indonesia dibubarkan ganti perangkanya dari tentara lengkap tentara itu sampai tingkat desa tentara itu ada babin saya mulai dari pusat ada Mabes TNI ini pusatnya ya nanti di bawah Mabes TNI itu ada Mabes Angkatan Darat Mabes Angkatan Laut Mabes Angkatan Udara nah di provinsi ada Kodam nanti dibantu oleh Lanal lanut di kabupaten kota ada Kodim dibantu juga dari Lanal lanut yang yang ada disitu di kecamatan ada Koramil ya kan di desa ada Babingsah nah untuk menambah personal ini bisa diperbantukan dari Polri untuk menambah saya yakin kalau sudah seperti ini tidak ada kecurangan tidak ada tidak ada yang bisa intervensi tentara itu ini memang pemikiran saya mungkin banyak yang membawa orang kaget kok bisa KPU harus diganti tentara lah kalau KPU nya tidak independen kalau apa yang disampaikan ibu itu benar berarti di sini KPU tidak independen apalagi sudah disetting Ganjar dan Erich lah terus entah apa pemilu sedangkan nanti kalau jadi presiden oleh presiden dialah yang mengatur tentara, polisi, apa semua nah tapi kalau hasilnya dari hasil disettingan waduh cacat demokrasi di Indonesia jadi itu saja saya sarankan KPU nya ini kalau memang terbukti ya terbukti omongan ibu itu makanya ini harus diusut harus diperuksi ini ketua KPU nya ini benar gak itu bisa didiki kalau memang benar terbukti jadi saran saya ganti seluruh KPU gunakan institusi TNI dan Polri ini demi untuk keadilan dalam demokrasi bagaimana menurut sahabatku selamat berdiskusi kembali 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 terima kasih 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 terima kasih